Salam jumpa para pecinta catur, jumpa lagi dengan saya Suhaji dan kali ini akan kita ulas permainan menarik pecatur muda jenius dari Uzbekistan, Nodirbek Abdus Satorov, saat menghadapi pecatur papan atas dari Armenia, San Sargans, pada turnamen VD Grand Swiss Douglas tanggal 25 November 2023. Permainan menjadi menarik karena Nodirbek mengorbankan gajahnya, namun dibalik itu dia mengincar sebuah komposisi strategis yang akhirnya berhasil menjebak Raja Lawan ke dalam posisi yang memilukan. Mari langsung saja kita simak partai seru yang beraroma nada-nada lucu ini. San Sargans mengawali permainan dengan Pion D4 dan Nodirbek Abdus Satorov menjawab Pion D5. Pion C4, pembukaan gambit menteri, lalu Nodirbek memutuskan untuk menerima gambit ini dengan langkah Pion pukul Pion C4. Kuda F3, Kuda F6, Pion E3, memberi kesempatan gajah, berkembang sekaligus mendapatkan Pionnya kembali di C4. Di sini, mempertahankan Pion C4 dengan mendorong Pion ke B5 memang sangat jarang terjadi, namun tercatat Magnus Carlsen pernah menggunakannya dua kali. Tapi di sini, Nodirbek memilih mainline dari posisi ini dengan membiarkan Pion C4 didapatkan putih kembali dengan mendorong Pion ke E6. Gajah pukul Pion C4, Pion C5, Rokade. Dan setelah Pion A6, tampak pola pembukaan gambit menteri diterima mainline variasi pertahanan klasik. Gajah E7, Kuda BD7, Pion B3, agar gajah petak terangnya bisa mendapatkan petak yang lebih aktif di Pion B2. Pion B6, Kuda E5, Kuda pukul Kuda E5, dan Pion putih pukul balik Kuda E5 dengan tempoh tekan kuda. Dan kuda hitam menghindar ke petak pusat yang strategis D5. Gajah B2, Gajah B7, Kuda D2, Menteri C7, Kuda C4, benteng D8. Ancaman tersembunyi terhadap menteri sekaligus menguasai lajur D yang terbuka. Dan menteri putih menghindar ke C1. Pion B5, menambah ruang di sayap menteri serta menekan kuda. Dan kuda putih menghindar ke D6 dengan tempoh sekak. Sekaligus mengumpankan sebuah kuda, sehingga memungkinkan diagonal panjang petak gelap jadi terbuka. Dengan demikian, gajah putih petak terang akan lebih lincah di diagonal ini. Gajah pukul Kuda D6, Pion pukul gajah D6 dengan tempoh tekan menteri. Menteri pukul Pion D6. Di sini, memukul Pion yang gratis di G7 dengan gajah, akan direspon hitam dengan mengeser benteng ke G8. Yang akan membuat tekanan hitam di sayap raja menjadi lebih kuat. Maka dari itu, Sun lebih memilih menorong Pion ke A4. Pion B4, benteng D1, mengepin kuda dan menteri. Danur dipayang mengapelkan benteng ini, lalu memilih melengkapi perkembangan sahab raja dengan rogade. Di sini, hitam tidak perlu khawatir bila Pion maju ke E4 untuk menekan kuda yang kena benteng oleh benteng. Karena hitam punya respon yang kuat dengan kuda ke F4 untuk menekan gajah. Maka dari itu, Sun lebih memilih melanjutkan dengan mendorong Pion ke A5. Menteri A7, menteri C4, benteng D7, benteng A C1, menambah tekanan terhadap Pion di C5. Dan untuk memperkuat Pion ini, benteng hitam bergeser ke C8. Pion H4, menteri D8, pion E4, menekan kuda yang menduduki pusat. Kuda F4, menekan gajah di E2. Benteng pukul benteng D7, menteri pukul benteng D7, gajah F1, menteri D2, menekan gajah di B2. Lalu benteng putih meluncur ke C2, guna melindungi gajah sekaligus menekan balik menteri. Menteri D1, menginjar petak benteng G4. Dan untuk mencegah niat menteri hitam ini, Pion putih maju ke F3. Menteri D8, pion G3, menekan kuda yang telah menyusup ke sayap raja. Dan kuda hitam menghindar ke H5, balik menekan pion G3. Kita lihat posisi di papan dalam keadaan pertarungan terbuka yang penuh komplikasi. Yang mana hitam mengandalkan serangan sayap menteri dengan pion mayoritasnya. Dan putih punya gajah sepasang, yang akan efektif bila berhasil membawa ke pertarungan yang lebih terbuka. Dan selain itu, putih juga mempersiapkan bermain di sayap raja. Dalam situasi yang rumit ini, enjin jatuh merekomendasikan gajah ke E5. Reposisi gajah ke petak pusat yang tentu lebih strategis. Sekaligus melindungi pion G3 yang ditekan kuda hitam. Yang bisa berlanjut dengan menteri pukul pion A5, pion G4 untuk menekan kuda, kuda F6, penteng D2 mengontrol lajur D yang terbuka, kuda E8, pion G5, menteri B6, pion H5. Terlihat permainan hitam di sayap menteri bisa diimbangi putih dengan tekanan di sayap raja. Kembali ke permainan semula, dalam permainan aslinya, Sansargen memilih menggeser benteng ke G2 dengan maksud melindungi pion G3. Namun keberadaan benteng putih ini terlihat pasif. Terlebih juga punya tanggung jawab melindungi pion G3. Dan kesempatan ini digunakan nodipek untuk melah pion A5 yang gratis dengan menteri. Sehingga semangat pion-pion hitam di sayap menteri semakin menggelora. Menteri C1, kuda F6. Reposisi ke petak yang lebih aktif dan sebagai antisipasi manuver pion ke G4. Pion G4, menteri D8. Kembali mengontrol lajur D yang terbuka setelah mendapatkan pion di lajur A. Menteri F4, kuda D7, benteng D2. Mengepin kuda dan menteri. Serta mempersiapkan mendorong menteri ke D6. Dan sebagai antisipasi serangan ini, menteri hitam menghindar dari pion dan maju ke E7. Dion G5. Dion A5. Benteng D6. Dengan ide gajah petak terang ke B5. Kedepannya. Dan nodipek lebih fokus untuk menciptakan pion bebas di sayap menteri dengan maju ke A4. Gajah B5. Menambah tekanan terhadap kuda di D7. Dan disini, perakunan Anda mengambil langkah jenius. Namun sebelumnya saya beri kesempatan kepada para pecinta catur. Menebak langkah brilian pecatur muda jenius ini. Oke, bagi yang sudah menemukan jawaban. Mari kita cocokkan. Disini, perakunan Anda mengambilkan kudanya yang sedang terancam. Dan memilih memberi counter-attack di sayap menteri dengan mendorong pion ke A3. Dengan tembok tekan gajah. Gajah pukul pion A3. Pion pukul gajah A3. Benteng pukul kuda D7. Sekaligus garbuan terhadap gajah dan menteri. Dan tidak ada pilihan lain bagi menteri hitam untuk mengemankan diri. Maka mundur ke petak F8. Dan membiarkan gajah di B7 jari korban. Inilah posisi kritis dari permainan ini. Yang mana, putih perlu mengantisipasi pion bebas hitam di lajur A. Misal dengan meluncurkan benteng ke D2 atau D1. Untuk mencegah pion hitam promosi. Dan tidak perlu tergoda dengan gajah di B7 yang gratis. Namun dalam permainan aslinya, Sun memilih mengambil gajah di B7 yang gratis dengan benteng. Dan dengan segera, Nodirbek mendorong pion ke A2. Sehingga tanpa tinggal satu langkah lagi, pion hitam akan menjelma jadi menteri. Coba kita lihat yang terjadi bila benteng ke A7. Untuk mencegah pion hitam promosi. Maka benteng hitam bisa bergeser ke A8. Untuk melindungi pion A2 secara tidak langsung. Sekaligus menegang benteng putih. Dan lanjutan putih. Dengan menteri pukul pion F7 sekat. Bisa direspon hitam dengan menteri pukul menteri F7. Benteng pukul benteng A8 sekat. Menteri F8. Benteng pukul pion A2. Menteri pukul pion F3. Hitam tetap unggul. Dalam permainan aslinya, Sun melangkah menteri A5. Lalu non-drip baik memenggeser benteng ke A8. Untuk melindungi pion A2 secara tidak langsung. Untuk mendukung pion hitam promosi. Dan Sun berusaha mencegahnya dengan menarik gajahnya ke A4. Menteri C8. Untuk mendukung pion C5 maju. Dengan demikian angkan memperlemah gajah di A4. Yang sedang ditekan benteng hitam. Dengan tempo tekan benteng di B7. Lalu Sun mengamankan bentengnya ke B5. Untuk menambah tekanan terhadap pion C5. Pion C4. Sesuai rencana semula untuk memperlemah gajah di A4. Sekaligus ancaman maju ke C3. Pion pukul pion C4. Dan kini non-drip baik mendapatkan gajahnya kembali di A4. Dengan benteng. Dengan keuntungan aset berharga. Pion bebas di A2. Yang tinggal satu langkah menuju betak promosi. Yang membuat putih sudah sangat tertekan. Bila putih berusaha memberi counter attack dengan benteng B8. Untuk mengepin menteri dan raja. Pion hitam bisa maju ke A1 dan promosi jadi menteri. Garpuan terhadap raja dan menteri. Ambil contoh. Raja ke G2. Benteng hitam bisa bermanufur ke A2. Sekat. Raja H3. Menteri H1 sekat. Raja G4. Benteng G2. Raja ke F4. Menteri C1 sekat mat. Dan raja ke H5. Pion G6 sekat. Raja H6. Menteri pukul pion H4 sekat mat. Kembali ke permainan semula. Dalam permainan aslinya San berusaha menjaga pion hitam promosi dengan menarik menterinya ke A1. Lalu benteng hitam pukul pion C4. Sekaligus ancaman garpuan terhadap raja dan menteri. Di peta C1. Bila menteri putih pukul pion A2. Maka benteng hitam bisa ke C1 sekat. Raja G2. Benteng C2 sekat. Kembali terjadi garpuan terhadap raja dan menteri. Setelah menteri pukul benteng C2. Dan menteri hitam pukul balik. Menteri C2 sekat. Raja G3. Pion G6. Raja hitam sudah cukup nyaman. Tentu hitam unggul. Dan disini San melangkah raja G2. Pion H5. Langkah propoliktik menciptakan lubang keamanan bagi raja. Pion pukul pion H5 secara M pasang. Dan pion hitam pukul balik pion H6. Raja H3. Mengindar dari baris 2 yang panas. Serta lajur G yang terbuka. Benteng C2. Menteri E5. Ancaman taktik pin dengan benteng ke P8. Dan untuk menghindari taktik ini. Raja hitam maju ke H7. Benteng A5. Kembali menekan pion A2. Yang tidak promosi. Benteng F2. Menekan pion F3. Dengan ide membongkar baris 3. Serta mempersiapkan manuver menteri ke C1. Dan raja putih mencoba memberi counter attack. Dengan bergeser ke G3. Untuk menekan benteng. Namun Nodipek punya lanjutan yang menarik. Dengan mendorong menterinya ke C2. Untuk melindungi benteng. Sekaligus memperkuat terkanan terhadap raja putih. Yang mulai terbojok. Di sayap raja. Dengan kontrol yang kuat terhadap baris 2. Dan diagonal penting. C1. G5. Raja G4. Benteng F1. Bila menteri putih berusaha memberi counter attack. Dengan menteri ke F6. Maka menteri hitam. Bisa ke G2 skak. Tambah raja putih juga tertekan. Bila raja ke F4. Maka menteri bukul pion F3. Yang akan membuat menteri putih jatuh. Dan raja ke H5. Juga tidak ada harapan. Karena akan ada taktik menteri. Ke G6. Skak. Yang akan berujung pion A2. Sukses. Menuju ke petak promosi. Dalam permainan aslinya. San melangkah. Raja H5. Dan terlihat. Raja putih sudah tidak berdaya. Dan Nordic. Berhasil memaksa San menyerah. Dengan menggeser menterinya. Ke G2. Sebuah kombinasi yang tragis. Dan mungkin juga lucu. Karena raja putih. Tambah menderita. Dengan potensi ancaman skakmat. Di pojok yang sebit. Dengan menteri. Ke G6. Demikianlah para pencinta catur. Permainannya yang menarik. Pecatur muda berbakat. Nodipe Abdus Satorov. Saat menghadapi San Sargan. Pada Tornamen Vidi Grand Swiss. Tanggal 25 Oktober 2023. Yang diwarnai dengan kombinasi skakmat. Yang indah dan lucu. Seperti biasa. Saya berharap video ini bisa bermanfaat. Bagi para pecinta catur semuanya. Dan kita akan bertemu lagi. Dalam video ulasan catur yang menarik lainnya. Sampai jumpa. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati